Wali kota Palembang, Romy Herton dan istrinya dicekal oleh imigrasi Palembang. Surat cekal dikeluarkan terkait penanganan sengketa pilkada yang menyeret mantan Ketua MK, Akil Bohtar. Surat cekal tersebut merupakan untuk kedua kalinya untuk orang nomor satu di Palembang ini. Surat pencekalan ini dikeluarkan sejak tanggal 17 Juni dan berlaku hingga 6 bulan ke depan. Namun, hingga saat ini pihak imigrasi masih menunggu penyerahan paspor dari Romy Hertie dan istri. Kepala Imigrasi Palembang, Bogi Widiantor mengatakan jika dalam waktu dekat paspor belum diserahkan, nah ke pihak imigrasi akan menjemput bola ke pihak Romy Herton. Pencekalan itu tidak diperpanjang, tapi diterbitkan waktu kemarin kan pencekalan itu sebagai saksi. Nah sekarang pencekalan baru sebagai tersangka.